Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke vlog gue ARC Vlog Jadi kita lagi benerin suprapit ya Jadi permesinan sementara bodinya dicet Dan sebelum dipasang jadi kita benerin dulu mesinnya Agar supaya tidak luntur cetnya kata orangnya Terus kita ke bengkel Bengkel apa bang? Avika Motor Melihat Motor Honda Super 800 Nah tadi udah browsing-browsing Kalau motor ini diproduksi tahun Awal produksi tahun 1982 Wow Dan transmisinya cuma 3 percepatan Gitu Nah terus Bisa kita lihat ya Tuh masih mulus banget Tadi juga udah dicoba Masjidnya masih halus Nah ini emblem-emblemnya ini baru dicet Baru dicet ya bang Baru dicet Masih Nah udah Cakep banget Nah kalau nalpot Nyarinya juga udah Sangat sulit untuk ketemu ya Ini emblem-emblem Honda ya Bisa Ini ori Customer Dia sepaknya Dan Ini kayak Tutup rantai Astrea Masih sepaknya juga ya Masih cakep banget Ini udah restorasi udah Full-fullan Ada before-nya gak bang Ini kan after Nah bisa kita lihat Cakep banget Jadi Ini bakal kita coba Gimana Impresinya Dan Nah spionnya nih Ini spion jaman dulu kotak gini ya Dapetan aja nih spionnya susah juga nih Nah Jadi Kondisinya sekarang udah Ganteng Habis berapa bang Total habis berapa nih Kurang lebih Habis 6 setengahan Udah termasuk Chat Jasa pengerjaan Bongkar mesin 6 juta 500 Oh udah sama seferpat Tuh 6 juta setengah Tinggal cari bahannya aja Kalau misalkan kalian pengen Restorasi motor Nah disini Afeca motor Nah Ini hasil Pengerjaan dari Afeca motor Restorasinya Nah kita bakal tes Ok Mantap Starter ANS Yeah Yeah Well I love that madele girl She's so fire Well miss Lindy My miss Lindy Well I love that madele girl My miss Lindy Well I love that madele girl Oke jadi tadi motornya udah dicoba Mesinnya masih halus Terus masih enak Tiga percepatan Dan karena udah full restorasi Jadi perbodian gak ada yang getar Bukan begitu Dan informasi tambahan bahwa Kelistrikannya ini sudah diubah Dari AC menjadi DC full wave Gue juga gak ngerti Jadi sekarang Kita udah bisa Ngidupin tanpa harus hidup motornya Ini kalau misalnya kita hidupin Lampu serinya nyala Kalau di tengah Nah Lampu apa ini Lampu utamanya hidup Nah kebawah lampu dekat Nah gitu Jadi Ada yang dimodifikasi Di bagian kelistrikan Agar Supaya Pas dipake gak nyusahin ya Biar dia Biar dia Rada kekinian lah Untuk Nah itu mempermudah untuk Perawatan mungkin Ya bang Nah gitu Untuk penerangan jalan Untuk penerangan jalan Untuk kestabilan Ke listrikan Nah jadi itu dia Mungkin itu dulu Kenapa videonya Sederhana sekali Karena gak bawa kamera Pake handphone doang Jadi Handphone dan mulut Harus dekat Supaya suaranya jelas Nah Untuk mendukung channel ini Sebaiknya kalian Like Dan subscribe Ke channel gua Agar Channel ini Lebih berkembang Dan Tim kami bahagia Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye